Pemisah disangka tanaman ganja di tengah hutan wilayah Kecamatan Pacat, Kabupaten Bandung tersangka berinisial UT, seorang pria paruhba yang ditangkap polisi. Tersangka diamankan beserta seorang temannya berinisial AH yang terbukti ikut mengkonsumsi ganja hasil dari panen tanaman terlarang yang ditanam oleh tersangka UT. Inilah video amatir yang direkam oleh anggota Satuan Narkoba Polresta Bandung saat hendak menuju ke lokasi penanaman ganja di tengah hutan wilayah Kecamatan Pacat, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada akhir pekan lalu. Tiga pucuk tanaman ganja ini ditanam oleh seorang pria paruhbaya berinisial UT sejak bulan Oktober 2022 silam. Pengungkapan kasus ini merupakan pengembangan dari petugas yang awalnya mengamankan pria paruhbaya berinisial AH yang merupakan teman dari tersangka UT. AH diamankan petugas di kediamannya di Kecamatan Pacat lantaran terbukti mengonsumsi ganja hasil dari panen tanaman terlarang yang ditanam oleh tersangka UT. Dari pengakuannya tersangka UT mengatakan dirinya menanam 10 batang tanaman ganja yang didapat dari salah seorang temannya. Namun dari 10 batang ganja yang ditanam, hanya 3 yang berhasil dipanen dan 7 lainnya mati. UT pun mengaku tidak menjual ganja yang dipanennya, melainkan untuk dikonsumsi pribadi dan diberikan kepada temannya termasuk AH. mengungkap kasus narkoba di mana tersangka melakukan menanam tanaman ganja ring. Awalnya informasi didapat oleh petugas bahwa adanya transaksi narkoba dalam bentuk ganja, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap saudara AH. Saudara AH, kemudian dari hasil interagasi, AH ini mendapatkan dari UT, inisial UT. UT setelah diinteragasi dapat dari mana, ternyata yang bersama utang menanam sendiri. menanam dari sejak bulan Oktober 2022, didapat dari rakannya yang sudah meninggal dunia dalam bentuk biji, kemudian yang bersama utang menanam di daerah Kecamatan Pacat, Kelupatan Bandung. 10 pot, dari 10 pot, 3 pot yang hidup, 7 pot mati, kering. Dari 3 pot ini, baru kali ini dia panen, menjual ke AH, kemudian AH dilakukan penangkapan. Untuk mempertahung jawabkan perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 111 KUH Pidana, nomor 35 tahun 2009 tentang kepemilikan atau secara sengaja menanam narkotika atau ganja secara ilegal, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.